Dan Lantamal 13 Tarakan pada Minggu 23, dan 7 Juni nanti akan bekerja sama dengan TNI Polri dan unsur lainnya untuk melaksanakan vaksinasi masal bagi semua pekerja baik operator maupun TKBM yang berada di Pelabuhan Malundung. Laksamana TNI Edi Krista Murthy menjelaskan, jika vaksinasi tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo, di mana dimaksudkan agar para pekerja dapat bekerja dengan maksimal. Pasalnya, para kru serta operator yang beraktifitas di Pelabuhan berinteraksi langsung oleh kru kapal dari luar Indonesia. Nantinya kegiatan vaksinasi ini akan dilakukan secara bertahap. Ia menjelaskan jika vaksinasi tersebut diprioritaskan oleh Presiden bagi para pekerja di Pelabuhan, bahkan pihaknya juga sudah melakukan pendataan terhadap para pekerja. Indonesia banyak yang ke negara Cina. Di Cina kebetulan daerah selatan, Guangzhou, itu merah gitu. Sehingga ketika merah ini, supaya kegiatan ekonomi tetap, supaya juga pelaku-pelaku kegiatan ini tidak tertular maksudnya, akhirnya Pak Joko Widodo memanggil agar memprioritaskan untuk operator-operator pelabuhan dan tenaga kerja kasar di pelabuhan ini divaksinasi. Diutamakan dulu daripada yang lain dulu, supaya ekonomi tetap berjalan gitu. Soalnya kan kita nggak tahu kapal dari mana-mana masuk, ternyata dia membawa virus. Ini kan yang rentang gitu ya, mereka kerja di, ibaratnya di gerbang ekonomi utamanya. Tui Muhammad melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.